Intro Hey good morning leaders Sales Day Hari ini kita bicara tentang selling Tepatnya adalah tentang don't sell yourself short Ini artinya apa sih Don't sell yourself short Itu artinya jangan anda menaruh diri anda Kecil, rendah, dan tidak berarti di depan prospek Ini problem dari setiap sales yang saya ketemui Termasuk saya ketika junior sales Ketika dulu menjadi sales awal Selalu punya problem yang sama Selalu kita posisikan diri kita rendah di depan prospek Sehingga akhirnya ketika kita menjual Ya mendal-mendal terus Jadi ada problem disini yang saya lihat Ada tiga masalah yang terjadi Yang pertama adalah mental kita Jadi ketika kita ketemu dengan prospek Mental kita kalah Kenapa? Karena kita melihat sales itu sebagai makhluk inferior Sebagai golongan manusia yang di bawah derajat pembeli Kan bukannya yang terima uang Itu kita Yang kasih uang kan lebih kaya Nah ini mental-mental yang salah Gimana kok secara benerinya Supaya kita nggak kejebak ke mental ini Nah ini mesti benerin Yang pertama adalah bahwa Yang namanya mindset konsumen Itu adalah orang yang menerima value dari kita Menerima manfaat dari kita Dimana manfaatnya lebih besar dari uang yang kita dapat Sehingga kita posisinya minimal sederajat Kalau lebih tinggi kan nggak, nggak boleh sombong gitu ya Tapi kita kan memberi manfaat lebih tinggi dari uang yang kita terima Jadi itu yang pertama Yang kedua Kita mesti melatih diri kita Sebagai memberi solusi kepada konsumen Yang mental kita ini memberi solusi Siapa sih yang nggak suka dideketin dengan orang Yang memberikan solusi Jadi dua mental ini mesti apa Dua cara kita ini mesti dibenerin Supaya kita nggak sampai jatuh ke dalam mental yang buruk Yang pertama mental ya Jadi don't sell yourself short Itu karena problem mental pertama Yang kedua Adalah karena habit Aduh ini masalah berat ya Habit ini artinya apa? Artinya kebiasaan sales Untuk memutuskan Sebelum konsumen memutuskan Nah problemnya adalah Para sales memutuskan Supaya konsumennya tidak beli sama dia Wait Salah kamu ngomong coach ya? No? Saya ulangi lagi Para sales ini memutuskan Di bawah sadarnya Supaya konsumen tidak beli sama dia Nah kan aneh Tugasnya sales itu kan closing Kenapa kok anda malah memutuskan Supaya konsumen nggak beli Maksudnya piego Contoh Ini di bawah sadarnya Ini subconscious level Yang pertama adalah ini Contohnya Kalimat seperti ini Habit ya Menurut saya sih Barang ini bagus Menurut saya loh pak Coba Apa arti implisit Dari kalimat itu? Menurut saya sih bagus Ini saya masih ngomong ya Menurut saya sih bagus sih pak Tapi menurut saya loh pak Ini artinya apa? Anda memutuskan bahwa Konsumennya belum tentu Suka dengan barang kita Artinya konsumennya belum tentu Perlu barang kita Artinya konsumennya nggak bisa beli Nah bahasa yang kita pakai Habit yang kita pakai Ini berbahaya sekali Kalau anda terlatih Ngomong bicara seperti ini Ini akan menjadi masalah Contoh kedua Ini yang paling terjadi sering Yaudah pak Kalau nggak cocok Ya nggak apa-apa Yaudah bu Kalau nggak cocok Ya nggak apa-apa Nah gimana sih? Kok malah anda yang memutuskan Prospeknya Nggak cocok Nggak apa-apa Nggak jadi beli Ya betul Kalau nggak cocok Nggak jadi beli Tapi kan urusan konsumen Yang memutuskan Bukan urusan kita Sebagai sales yang memutuskan Tugas anda adalah Mempresentasikan sebaik mungkin Sehingga konsumennya mau beli Bukan konsumennya Malah diputuskan oleh sales Yaudah kalau nggak cocok Nggak apa-apa Nggak apa-apa Nggak apa-apa Anda yang memutuskan Bahwa prospeknya Nggak beli Ya Contoh ketiga Apalagi ya Oh ini nih Ya Contoh ketiga Yaudah pak Yaudah bu Dipikir-pikir dulu Waduh Ya Kalau yang ngomong Itu pembeli Ya wajar lah Tapi kalau yang ngomong sales Itu nggak wajar Gitu ya Jadi yaudah pak bu Dipikir-pikir dulu saja Nah ini kan berarti Anda memutuskan sekali lagi Supaya konsumen nggak beli Nah guys Gimana solusinya Kita masuk yang ketiga Jadi mental Habit dan teknik Ya tekniknya Mesti dirubah Sopan santun kita tuh Harus sopan santun Tapi tidak memutuskan Demi konsumen Tidak beli Kita tidak memutuskan Supaya konsumen nggak beli So gimana caranya Kita kembali Pake contohan tadi ya Jadi habit yang pertama Adalah Menurut saya sih bagus Nah Daripada Bila menurut saya bagus Anda kasih statement saja Saya suka barang ini pak Saya sendiri suka Saya pakai Bagus banget Bapak coba dulu Keren barang ini Jadi anda decide Anda putuskan prospek anda Untuk menyukai barang ini Sebelum mereka membeli Ya Saya sendiri suka barang ini Dan Bapak coba Atau ibu coba Ini barang ini keren Bagus banget pak Nah Ini adalah sebuah kalimat Statement Yang tekniknya Harus dilatih Karena kebiasaan Ngomong seperti ini Tidak alamiah Yang alamiah Kayak tadi itu habit Menurut saya bagus sih pak Tapi menurut saya loh ya Tidak tahu kalau menurut bapak Nah ini kan problem Jadi yang pertama Adalah tadi itu ya Habit untuk memutuskan Menurut saya ini Diganti dengan Saya pakai Saya bagus Saya senang banget Barang ini bagus banget Bapak coba sendiri Ya Bapak coba ini barang bagus Nah Ini sopan Tidak memaksa Tapi tidak memutuskan Supaya konsumen tidak beli Prospek tidak beli Ya Pertama Yang kedua Yaudah Kalau tidak cocok Yaudah tidak apa-apa Nah daripada Ngomong-ngomong seperti ini Kenapa Anda tidak bicara seperti ini Ayo pak Kita cari Apa yang bapak cocok Dari barang saya Sama-sama kita cari Supaya bapak mendapatkan manfaat Atau Atentif yang kedua Pak Kita diskusikan yuk Manfaat apa yang pas Di produk ini Untuk bapak Nah Kalimat-kalimat seperti ini Itu mengundang prospek Untuk maju selangkah Untuk membeli Bukan Anda putuskan Di tengah-tengah Supaya jangan beli Dan yang ketiga Adalah Yaudah Bu kak Dpk-dpk dulu saja Nah Sekali lagi Kalau konsumen yang ngomong ini Tidak ada masalah Itu hak mereka Tapi kalau Anda sebagai sales yang ngomong ini Itu Anda ngacuk Anda tidak profesional Gimana guys Teknik untuk membicarakan Masalah dpk-dpk dulu Itu hampir sama yang kedua tadi Tapi Anda bilang Pak bu kapan kita bisa punya waktu Duduk bareng Atau saya telpon Untuk mendiskusikan Poin-poin Yang menguntungkan Atau yang bermanfaat Untuk bapak ibu Jadi poin-poin yang dipikirkan Itu apa saja Intinya Ayo kita diskusikan Sama-sama Sebelum Membeli Kenapa Ya memang kalau membeli Harus dipikirkan dulu Tapi Anda tidak usah Ngomong dong Kepada konsumen Anda Yaudah bu silatan Dipikir-pikir dulu Ya gimana sih Kan berarti konsumen Ini tidak jadi dibeli Jadi daripada Ngomong itu Sekali lagi Anda beritahu Kapan kita punya waktu Untuk duduk bareng-bareng Memikirkan poin-poin Apa yang perlu Dijelaskan Poin-poin apa Yang perlu dipertimbangkan Poin-poin apa Yang perlu Manfaat apa Yang perlu Anda dapat Dari produk kami Nah guys Itu sebuah Don't sell yourself short Teknik yang saya ajarkan Di beberapa kelas saya Dan ini cuplikannya Jadi memang panjang Konsep ini Ini sebuah Training sebetulnya Bukan cuma sekedar Segedar vlog 5-10 menit Tapi sebetulnya training Ada role play-nya Ada latihannya Walaupun saya telah gini Dengan short video ini Harapan saya adalah Jangan menggunakan Istilah-istilah Yang memutus Kesempatan closing Yang diputus Yang memutuskan Adalah sales-istilah sendiri Ini kan gila Jadi jangan menggunakan Istilah-istilah yang memutus Kesempatan closing Sudah closing itu susah Anda sendiri mempersulit Dan memutus jalan untuk closing Itu kan Sangat tidak profesional Tidak profesional Dan konsumennya juga ketawa Dalam hati Lu ajak mentalnya gini So again Mental Habit Dan teknik Kuasai ini dengan baik Sehingga Anda menjadi sales yang lebih baik See you tomorrow Bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton